Rekonstruksi pembunuhan Balita 4,5 tahun berinisial AF telah dilakukan. AF dianiaya hingga tewas oleh teman dekat sang ibu yang berinisial JT. JT memukul korban menggunakan balok kayu dan menghantam perut korban menggunakan lutut. Kepala bagian operasi atau KBO Satres Krimpol Resleman, Ibtu Sri Pujo, mengatakan tindak kekerasan tersebut terjadi pada Sabtu 8 Agustus 2020 lalu. Rekonstruksi digelar pada 28 September 2020 di rumah kontrakan yang ditinggali ibu korban dan pelaku. Lokasinya berada di Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Proses rekonstruksi dilaksanakan selama kurang lebih satu jam dan terdapat 14 adegan. Dikutip dari kompas.com, Senin 28 September 2020, rekonstruksi termasuk adegan pelaku menganiaya korban menggunakan balok kayu. Selain itu juga menghantam perut korban menggunakan lutut. Menurut Pujo, dari hasil otopsi menunjukkan pelakuan tersebutlah yang membuat korban akhirnya meninggal dunia. Pelaku mengaku penganiayaan tersebut sudah berlangsung selama dua tahun dan dilakukan setiap ibu korban tidak ada di rumah. Motifnya adalah karena pelaku merasa jengkel antaran wajah korban mirip dengan sang ayah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!